Sebuah gudang besi di Jalan Joglo Raya, Kebakan, Jakarta Barat, hangus terbakar. Selain itu, kebakaran juga terjadi pada kapal motor Sabuk Nusantara 91 di Pelabuhan Masa Lembusu Menep, Jawa Tibur. Akibat kebakaran, satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya alami luka bakar. Kabaran api membakar sebuah gudang besi di Jalan Joglo Raya, Kebakan, Jakarta Barat, Sabtu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar dan menghanguskan hampir seluruh bagian kudang. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat terkendala akses jalan yang sempit. Api baru berhasil dijinakan setelah 45 menit pemadaman. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, ada pun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ini bangunan itu berbentuk seperti mes ya. Jadi kurang lebih 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 sekitar, bangunannya aja sekitar 100 meter besi. Kita ditambah dengan gudang ini kurang lebih sekitar 300-an. Ada akaruban enggak, Pak? Karena Alhamdulillah, korban tidak ada. Sementara itu, detik-detik evakuasi penumpang kapal motor Sabuk Nusantara yang terbakar di Pelabuhan Masa Lembu Sumeneb Madura, Jawa Timur pagi tadi berlangsung dramatis. Kepulauan asap pekat hampir memenuhi seluruh ruangan kapal membuat sejumlah penumpang pingsan sehingga harus ditandu. Sejumlah petugas TNI dan Polri dibantu petugas Syah Bandar Pelabuhan Masa Lembu sempat kesulitan saat mengevakuasi penumpang. Satu orang meninggal dunia, yaitu petugas kantin, sementara tiga orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Penyebab daripada kebakaran itu adalah dari untung rokok yang dibuang sembarangan sehingga menengah mengenai kasur yang berbusa, kasur yang dengan bahan busa sehingga menyebabkan persikan api dan membakar seluruh atau sebagai dari ruang kantin. Saat kebakaran terjadi, sebanyak 20 penumpang berada di dalam KM Sabuk Nusantara 91. Kini seluruh penumpang berhasil dievakuasi.